untuk step yang pertama disini aku rendam dulu kacang merahnya aku pakai kurang lebih itu satu cup atau satu mangkok makan gitu ya Nah disini aku rendam dulu kira-kira 4-5 jam sebelum aku rebus nah disini untuk perebusannya aku tambahin sedikit garam sorry banget karena nggak ke syuting tadi saat masukin garamnya nah disini untuk perebusannya itu nggak lama karena tadi udah kita rendam jadi agak lebih gampang empuknya dari kacang tersebut so kurang lebih bisa dibilang dua jam ya perebusan atau bahkan itu enggak ada jadi seperti ini sebelum kita blender itu kita tes dulu udah beneran empuk empuk apa belum dan kebetulan ini udah empuk jangan siap untuk di blender Perhubung hoang sering men tersebut kebetulan ini yang Interviewer Terima kasih. Terima kasih. Nah, disini aku pakai 5 sendok makan gula pasir. Jika kalian suka manis, bisa kalian tambahin atau pastikan sesuai selera ya. Nah, setelah mendidih seperti ini. Nanti kita mau tambahin minyak goreng jika udah agak mengental gitu ya, gengs ya. So, tetap tentu video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Enjoy! Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nah, setelah mengental seperti ini, kita masukkan minyak goreng. Untuk ukuran kayaknya sesuai opsional deh, gengs ya. Soalnya terkadang dari kadar airnya itu gak manum tuh sama kekalisannya dari pasta kacang merah ini. Jadi disesuaiin jika kurang kalis bisa kalian tambahin gitu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. 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 Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.